Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kooperasi Usaha Kecil Mikro atau KUKM melaunching pesantren juara di pesantren Al-Itifak, Kecemetan Ancabali, Kabupaten Bandung. Diharapkan perekonomian bisa lebih maju di seluruh pesantren di Provinsi Jawa Barat. Pesantren Al-Itifak ditunjuk sebagai percontohan pesantren juara oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena bisa mengelola perekonomian mikro yang bisa menghasilkan omset 200 juta lebih dari hasil usaha pertanian dan perkebunan. Seluruh santri dilibatkan dalam pengelolaan UKM di pesantren ini sehingga dapat bekerjasama memajukan roda perekonomian dan kesejahteraan santri beserta pesantren. Beberapa produk pertanian dan perkebunan mampu dihasilkan pesantren Al-Itifak. Launching pesantren juara yang dibuka langsung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil diharapkan dapat menjadi percontohan bagi seluruh pesantren di Jawa Barat. Sebuah pesantren pertama Al-Itifak di Kabupaten Bandung bisa mendapatkan income 200 juta per bulan dari perdagangan pertaniannya. Kenapa tidak? Itu juga terjadi kepada seluruh pesantren di Jawa Barat. Karena dengan kemandirian ekonomi, maka contoh ini pesantren Al-Itifak bisa menggratiskan santri-santri membuat ekonomi warga menjadi berdaya. Nah, gagasan satu pesan dan satu produk itulah yang akan dikembangkan selama lima tahun sehingga seluruh pesantren tidak harus 100% mengandalkan kepada bantuan pemerintah yang kadang-kadang terbatas. Rezitya Prasajah, Bandung TV Terima kasih.